Puluhan kader PKK Desa Kecamatan Upau mengikuti berbagai kegiatan lomba dalam rangka menyemarakan hari jadi ke-79 Republik Indonesia. Ada pun lomba yang diselenggerakan beragam, mulai dari lomba yel-yel hingga lomba makan kerupuk. Sebanyak kurang lebih 50 orang peserta yang berasal dari kader PKK enam desa yang ada di Kecamatan Upau mengikuti berbagai macam perlombaan pada Kamis 8 Agustus 2024 di halaman kantor Kecamatan Upau. Perlombaan ini dibukan langsung Ketua TPPKK Kecamatan Upau, Rahmadela Karmia Agustian, didampingi wakilnya Riani Maulidah Novi Haryadi. Ada pun lomba yang digelar beragam seperti lomba yel-yel yang diikuti masing-masing 5 orang kader PKK Desa, lomba make-up yang diikuti masing-masing 2 orang kader PKK Desa, lomba pesan berantai yang diikuti masing-masing 5 orang kader PKK Desa, lomba estapet bola yang diikuti 5 orang kader PKK Desa, serta lomba makan kerupuk yang diikuti masing-masing 2 orang kader PKK Desa. Rakaian lomba ini pun diikuti sangat antusias oleh seluruh kader PKK. Hal tersebut terlihat dari kekompakan para peserta dengan memakai baju dan atribut yang seragam di masing-masing kelompok. Pada kegiatan ini, panitia pelaksana menyediakan berbagai hadiah untuk para pemenang diantaranya uang tunai, peralatan memasak, dan barang pecah belah. Tim Liputan Pemerintah Kecamatan Upau melaporkan.